Halo assalamualaikum jumpa lagi teman-teman ini ada bibit oscar yang di video sebelumnya ya ini saya beli online ini saya graftingnya masih pakai para film hari ini akan saya grounding atau kita tanam ke tanah langsung ini sebelumnya udah tiga hari saya simpan di tempat yang teduh tapi udah saya ini juga biasain ke sinar matahari dan nggak layu barang setengah hari sudah saya coba terkena sinar matahari ini medianya pasir tanah campur sekam ini sekam buat tambahan nanti pas penanaman sama ada ini kapur dolomit sedikit aja nanti kita taburkan udah saya bikin lubang kedalaman kurang lebih 50 cm lebar 30 cm nanti bagian bawah ini saya kasih pelepah daun pisang yang udah lapuk ini pelepah daun pisang sama bonggol pohon pisang kita taruh bagian bawah sebagai kompos nantinya buat cadangan nutrisi di akar yang udah mulai panjang nantinya kalau nggak ada pelepah daun pisang biasa saya gunakan rumput yang udah kering atau daun-daun tanaman apa yang udah kering gitu yang udah lapuk nah ini kita kasih sedikit dolomit paling di bagian bawahnya ini ini kita kasih medianya dulu medianya ini sekam sekam bakar ya sama pasir sama tanah tujuannya ini kalau kita kasih pasir itu yuk supaya media nggak mudah mengerasnya kalau pasirkan sifatnya dia lebih gembur lah jadi lebih mudah akar untuk pertumbuhan akar untuk tembus ke bawah ini nanti tanah hasil galiannya kita kasih bagian atas nggak apa-apa ini kita tambah sekam bakarnya di bawah bibitnya jadi nanti di atasnya dikasih bibit ini kita kasih dolomit sedikit dolomit ini tujuannya untuk ini ya kalsium ya jadi bagus untuk pertumbuhan dan proses pembuahan tanaman karena di proses pertumbuhan dan pembuahan tanaman itu terjadi pembelahan sel ya jadi kalau di pas pertumbuhan jadi pembelahan sel itu seperti tumbuh tunas baru cabang baru dia untuk memperkuat dan efek di daun pada tanaman yang dikasih dolomit itu akan lebih hijau dan lebih lebar sedangkan untuk di tanaman yang sedang berbuah itu biasanya di misalkan dianggur ini kulit nggak mudah kreknya ini kan biasa di musim hujan kalau buah anggur yang berbuah biasanya pecah atau kreknya tuh bisa dikasih dolomit nih kita kasih lagi medianya bagian samping ini kemarin saya ini di bongkar ini media yang di bawaannya nih yang di polybag ini saya lihat ini hampir semuanya skam bakar itu cuman ada campuran tanah sedikit tadi efeknya bisa dilihat itu daunnya hijau dan lebar itu bagus ini bagian atas saya kasih pasir pasir murni tapi yang halus ya kita pisahin dulu batu-batu yang besarnya tujuannya buat pas penyiraman kan dia mudah terserap airnya mudah turun kalau pasir kita siram air kan dia cepat meresap ke bawah ya kalau tanah lama-kelamaan dia udah padat lama dia karena lebih lama turunnya kalau udah padat udah lama kalau ini bagian atas saya kasih pasir jadi nanti pas pemupukan atau penyiraman lebih mudah tinggal kita rapikan ini samping-sampingnya ini bibit anggur Oscar yang saya beli 200 ribu video unboxingnya ada di video sebelum ini ini saya dapat dari Om Renald beli di Tokopedia cuman sebelumnya saya lihat postingan beliau di ini ya grup Facebook jual beli bibit anggur ini untuk penyiramannya saya kasih POC air kurang lebih 10 liter saya kasih segini aja cukupnya POC ini bahan POC nya sudah pernah saya bahas juga ada videonya proses pembuatannya dari air kelapa terus air gula merah atau air tebu sama telur dan yakul kalau nggak M4 ini kita siram sekelilingnya dan di batang atau daunnya ya kalau untuk POC ini aman insyaallah karena ini kan masih kecil ya masih terlalu riskan lah kalau kita kasih pemupukan mungkin di minggu kedua nanti kita mulai kasih NPK ya insyaallah nanti kita update lagi ini mungkin di musuh satu bulan perkembangannya seperti apa ini bibit Oscar insyaallah jenisnya ini valid dari ciri-ciri daunnya sih cocok seperti ini ya ukurnya segini coba nanti kita update di bulan berikutnya atau satu bulan kemudian ini batang graftingannya belan dengan ya interestnya masih balut